Inilah rekaman aksi pencurian besi tutup selokan yang terjadi di perumpu Chang Asri, Desa Batursari, Kecamatan Peragian Demak. Dalam rekaman CCTV terlihat tiga orang pelaku mengendarai sepeda motor, dua diantaranya mengenakan seragam sekolah, mencuri besi tutup got di salah satu rubah warga. Rabu siang ketiga pelaku yang ternyata masih berstatus pelajar, salah satu MTS di Kabupaten Demak tersebut, mendatangi dan meminta maaf ke warga. Mereka berdali terpaksa mencuri untuk makan. Salah seorang warga, Lilik Sutanto, mengatakan pencurian tralis besi penutup selokan sudah enam kali terjadi di lingkungan rumahnya dan baru kali ini terungkap. Namun demikian atas rasa kemanusiaan dan lantaran masih sekolah, warga memaafkan ketiga pelaku. Saya dari buah itu masuk ke atas tutup got yang hilang, terus malamnya saya ngecek ke seksi keamanan saya FT untuk melihat CCTV-nya. Nah ternyata pelakunya dapat terlihat. Sudah berapa kali Pak di sini Pak? Di lingkungan ini ya? Di sini itu sudah ada keinggianan, sebelah sini satu, belakang satu, 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 dua, tiga, 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 lima. Lima kali ya? Lima kali. Terus dengan adanya ini pelaku datang ke sini terus minta maaf, warga bagaimana Pak? Ya warga memaafkan ya karena yang bersambutan masih sampai ya Pak ya, sudah masih panjang, kita maafkan, cuman kita buat surat pernyataan itu. Untuk langkah selanjutnya Pak gimana Pak, untuk keamanan di warga sini Pak? Ya kita harus pas pencegah Pak. Dengan didampingi Bebin Kampti Mas Desa Batursa Repolsek Peranggen, ketiga pelaku diminta untuk membuat surat pernyataan. Selain itu oleh petugas dan warga ketiga pelaku yang masih berstatus pelajar tersebut dikembalikan ke pihak sekolah.